Ini drama, konfliknya tuh drama sebenernya, tapi drama psikologis gitu. Dan memang bisa dibilang dewasa, jadi pada saat arahnya, oh oke, atrak fatal, terus instinkan dasar, oh i know it's gonna be quite hot gitu. Maksudnya, relationship yang terlarang ya, biasanya sesuatu yang terlarang kan harus ada bumbu yang panas gitu. Jujur, waktu itu aku kayak, oh oke gitu, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dibuat di Indonesia juga. Mungkin udah, atau aku gak tau ya, mungkin bisa salah, tapi sesuatu yang aku belum pernah pribadi gitu. Jadi sesuatu yang membuat aku tersalang juga gitu, karena memang karakter Nadine ini bisa dibilang sangat, apa ya, kayak di luar bayangan aku aja gitu, prosesifnya dia, begitu banyak kemarahan yang di dalam dirinya, begitu banyak luka dan kehilangan gitu, sehingga logika dan apa ya, kesadaran dia sebagai individu dan manusia tuh udah lepas gitu. Jadi aku lebih tertarik kesitunya sih, sebagai karakter gitu, jadi terlepas ada bumbu panasnya sih sebenernya, I don't see that as a, sanggungnya wow banget, tapi aku liat jernih si karakter ini yang arahnya kemana. Jadi memang, waktu baca scriptnya sih, cukup intense ya, dari satu sampai sepuluh waktu kita reading tuh cukup intense, dan cukup rollercoaster emosinya gitu, kayak, oke mungkin satu episode pertama itu kita dibawa ke sesuatu hal yang kayak indah, kemana nih arahnya gitu, masuk episode 2, 3, and escalate sampai dengan sepuluh itu bener-bener membuat apa ya, karakter ini tuh menjadi lebih dark gitu, sebenernya karakter Nadine tuh udah gelap sih, dia sangat dark gitu, tapi ketemu dengan situasi yang membuat dia punya harapan, ternyata harapan tuh dikubur lagi, dan akhirnya sisi gelapnya itu menjadi lebih gelap aja sih, jadi cukup apa ya, ya, aku kalo nginget Nadine, aku sedih gitu loh, perempuan ini menyedihkan sekali ya gitu, kalo aku gitu ngeliat karakter Nadine, kok lu menyedihkan sekali sih jadi orang gitu, jadi, apa ya, ya kayak, kayak apa gitu, kayak meranin orang yang ada disini tuh kayak, kayak, uh, eh, gitu kayak, uh, jangan deh gitu, semoga aku gak ada disituasi seperti Nadine.